Hai guys, selamat datang lagi di channel Youtubku Kamera Sony memang terkenal memiliki banyak varian picture profile yang bisa kita pilih dari standart, cine, hlg, s-log maupun masih banyak yang lainnya lagi mungkin banyak dari antara teman-teman yang juga bingung cara memilihnya dan cara menggunakannya, cara menyettingnya karena ada banyak info yang beredar di Youtube maupun di artikel-artikel website dan di video kali ini aku akan membahas settingan picture profile favoritku untuk kamera-kamera Sony ya, settingan picture profile favoritku yang pertama, aku suka menggunakan picture profile Cine 2 karena rentang dinamis cukup lebar, meskipun tidak selebar s-log tapi dia lebih gampang digunakan di edit, di color grading itu lebih gampang dan juga untuk run and gun, untuk vlogging lebih memudahkan kita aja ketika kita menggunakan Cine 2 daripada kita menggunakan S-log 2 atau 3 karena ISO dasarnya 100, beda dengan S-log di beberapa kamera ISO dasarnya 1000 tapi kalau Cine 2 ISO dasarnya 100 nah ini memudahkan kita, kalau kita tidak menggunakan ND filter kita tidak perlu mengecilkan aperture kita sehingga kita masih bisa mendapatkan depth of field yang lebih sempit langsung aja kita menyetting kamera kita dulu ke picture profile Cine 2 untuk mengatur picture profile dari kamera Sony ini kalian bisa ke bagian picture profile sebenarnya mau pilih PP berapa itu sama aja kalau aku Cine itu PP 6 ini Cine 2 black level tidak perlu disentuh gamma nya Cine 2 black gamma, keni tidak perlu disentuh color mode nya steel atau kalau teman-teman menyukai color mode cinema juga oke tapi aku menggunakan steel saturasi tidak disentuh color face, color depth tidak perlu disentuh yang penting detailnya minus 7 seperti itu jadi footage dari picture profile Cine 2 itu seperti ini yang aku gunakan sekarang tidak memakan waktu lama aku menggrading picture profile ini beda dengan S-log yang kita mesti pakai technical load dulu untuk mengubah dari S-log ke Rack 709 tapi kalau Cine 2 kita tidak perlu load kita sudah bisa menggrading dengan enak dan untuk mendapatkan exposure yang pas di picture profile Cine 2 ini kalian bisa mengaktifkan zebra dengan settingan lower limitnya di 91 plus jadi itu settingan zebra yang pas untuk picture profile Cine 2 ini dan kalian bisa menggunakan metode e-TTR untuk mendapatkan exposure yang baik tapi kalau kalian sedang dalam keadaan terburu-buru misalnya ketika lagi nge-vlog kalian bisa mengatur metering kalian di plus 0.0 atau plus 0.3 itu bisa mendapatkan exposure yang pas untuk picture profile Cine 2 ini untuk favoritku yang kedua aku biasanya menggunakan HLG3 sama seperti tadi ke menu, kemudian picture profile kalau aku tempatkan di PP10 black levelnya tidak perlu disentuh gamma-nya HLG3 black gamma dan Cine tidak perlu disentuh color mode-nya 709 meskipun ada orang-orang yang menyarankan menggunakan BT2020 terserah kalian saturasi, color face, color depth tidak perlu disentuh detailnya minus 7 untuk mendapatkan exposure yang pas di HLG3 lagi-lagi kalian aktifkan zebra kalian ini fitur yang sangat bermanfaat sekali yang ada di kamera Sony kalau di HLG3 kalian setting zebra kalian di lower limit 99 plus kembali gunakan metode exposure e-TTR tapi kalau kalian sedang keburu-buru vlogging misalnya kalian bisa menggunakan settingan di atas plus 0.0 plus 0.7 atau plus 1.0 masih oke lah jangan lebih dari 1.0 meskipun dengan settingan auto ISO seperti itu memang tidak seakurat kalau menggunakan manual ISO ya seperti ini hasilnya semoga video ini membantu kalian yang masih kebingungan menggunakan picture profile dari Sony sampai ketemu di video selanjutnya dan God bless sampai jumpa di video selanjutnya